Kalau kemarin kita pernah masuk di tol Sawangan Terus kita juga pernah bikin vlog dari Depok ke kota wisata lewat pintu tol Margonda Nah sekarang ini pintu tol yang belum pernah kita bikin vlognya nih Kita bikinin sekarang masuk dari tol Kukusan Jadi ini akses ketiga pintu tol yang ada di Depok ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah kita lagi mau masuk ke pintu salah satu pintu tol yang ada di Depok Kalau kemarin kita pernah masuk di tol Sawangan Terus kita juga pernah bikin vlog dari Depok ke kota wisata Lewat pintu tol Margonda Nah sekarang ini pintu tol yang belum pernah kita bikin vlognya nih Kita bikinin sekarang Masuk dari tol Kukusan Jadi ini akses ketiga pintu tol yang ada di Depok ya teman-teman Nah Ya satu kali masuk tolnya tuh harganya Rp. 9.000 Nah dari tol Kukusan ini nanti kita Ini kan seksion tol Cijago ini bun Dari arah Cineire kalau kemarin kan baru nyampe si mana tuh Sawangan Sekarang katanya udah tembus tuh sampai Cineire bun Makanya disebut namanya Tol Cijago Seksion Cijago Cineire sampai Jagorawi Nah kita masuk di tengah-tengah nih di Kukusan Kita bakal lihat batasnya nanti sampai Jagorawi Itu seksion tol Cijago ini Jadi dari Kukusan menuju batas terakhir Tol Cijago Karena setelah Jagorawi itu udah beda seksion lagi ternyata bun Itu seksion tol Cimangis Cibitung Singkatannya nggak tau tuh apa Masa tol Cici Gue belum tau tuh singkatannya apaan Kalau Cijago Cineire Jagorawi ya bun Cijago ini kayak Cisalak Jagorawi ya sih? Enggak Cineire Jagorawi Cineire Jagorawi Cisalak itu yang pertama kali Seksion Cijago itu kan Cisalak Jagorawi Yang pertama kali sebenernya dia sampai Cineire Akhirnya kan kebukaan nih Margonda, Kukusan, Kawangan Sampai terakhir Cineire Coba kamu cek lagi deh ya Cisalak itu karena Cisalak itu yang pertama kali dibuka Itu kan Cisalak itu jalan Raya Bogor kan Itu baru satu part itu Itu doang itu Cijago Ini Cijago Ini namanya Cijago itu itu Nah ini kukusan Terus ini Margonda kan Depannya lagi Cisalak Cisalak itu udah jalan Raya Bogor lah itu ya Jadi Nah waktu itu kita pernah bikin vlog nih Dari Margonda Sampai ke kota wisata Itu juga melewati dua seksion tol Cijago sama Apa namanya itu Cici, tol Cici itu Cibitung Cimanggis Cibitung Apa yang singkat tadi Cimanggis Cibitung Cistung 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 Citung Apa yang singkat tadi belum ada Cimanggis Cibitung Nah Cimanggis Cibitung itu baru ada dua pintu tol Berjati karya sama Nagra Karena setelah Nagra Masih progres pembangunan Sampai nanti ketemu lingkar luar dua Yang arah Periuk Tanya Periuk Jadi Jadi Ya ini Tol ini belum terlalu rame ya Tapi kalau udah sambung menyambung Nanti sampai VSD Yakin sih aku ini tol Bakal rame Karena memang kaya Mereka udah bangun Satu Satu ininya tuh ya Satu jalur nya tuh udah tiga Plus dengan Janur Bau jalan Yang buat Kalau ada ke drawing tapi kalau yang dari Bogor mau ke arah Sawangan sudah udah rame ya Bu nih kalau hari minggu tuh kita lewat sini tuh rame tuh dari arah Bogor ya Bu nih yang menuju ke arah Sawangan tuh udah rame jadi mungkin mereka udah nggak lewat lengkar luar lagi langsung sini mau yang ke arah Patnawati ke arah mana Ciputat mungkin udah relaksin nih kalau mereka habis melide dari Bogor ya Bu nah ini kan yang ini kan Cisalak nih Bu kiri ya awalnya tol Cijago kan seksinya nih kan Cisalak sampai Jagorawi Dulu juga jati karya tuh belum ada jadi cuman ini doang nih yang ke Depok tuh ini terus bangun karena dulu kamu kalau dari Depok mau ke tol satu-satunya ini kan ke Jagorawi ya lewat dari persona square tadi kan persona square ke sini jalan apa Juanda Jalan Juanda Jalan Juanda ketemu ini nih Jalan Raya Bogor nih Jalan Raya Bogor baru masuk itu tol situ kan itu tol pertama Depok ya iya habis itu ini dulu emang baru Sawangan Margonda dulu dong ini udah indang Mardona terus habis itu ke busan baru Sawangan ini yang terakhir Cineri ya ya jadi udah komplit nih seksion-seksionnya Bun untuk tol juga nanti kita bikinin vlog lah yang Cineri itu karena kita belum ke arah sana tuh Bun terakhir kita ke arah sana itu yang ke arah nah ini pun batas terakhirnya itu sebenernya disini, ini kan tol Jagorawi nih, perbatasan dibawah ini, ini udah tol Jagorawi nih jadi si Jagua itu batasnya ya cuman sampai sini ini ada kantor operasi jalan tolnya Transuntar Gita Jaya yang mengoperasikan tol Cijago ini kantornya Cijago, ini LKJ nah selesai deh, ini kotasnya tol Cijago tuh sampai sini kesana yang nyebrang itu udah masuk seksi tol Cimanggis Cibitung kayaknya disebut Cijago Cinerih, Jagorawi, itu udah masuk Cimanggis Cibitung kan jati karya, ujungnya tuh Cibitung, jati karya tuh Cibitung, sampai Cibitung itu belum selesai ini udah jagorawi nih, ke kanan, yang ke arah Bogor, ini ke arah nah kita terusin aja ya vlognya, ini sampai ke Cibugur Jungsen, jadi buat gambaran loh, dari Depok ke Cibugur Jungsen, itu dari Depok ke Cibugur, itu nggak nyampe ke Cibugur, itu 8 menit ini berjalan, disclaimer kalo lancar iya karena takutnya, wah di vlog 8 menit, tapi pas macet, lebih dari itu ya, kita nggak bisa prediksi macet ya karena yang kita bikin vlog, memang pas keadanya nggak macet kalau macet, ya pasti lebih dari itu lah, nah itu kan terlihat tadi ya, itu TSM nah, kita, jagorawi nya keluar, itu Cintol, pertama aja, Cintol, pertamanya dari Cijago, itu ada pintu tol nah, kita bisa ke arah, ke arah Transiog, atau yang waktu itu kita bikinin vlognya itu pun, dari Exit Tol Cibugur, eh atau dari Junction kan, dari Junction itu bisa ke kiri kita, Tol Tol Cibugur atau ke arah ke Cintol Kerusan sih Bu Iya kerusan Udah nyampe nih Ini except tol pertamanya Kalo turus kan ke arah Cawang tuh Jadi kalo dari Depok Ya mau nyobain LRT deh gitu kan Ya cepet Apalagi kalo dari Marbonta atau Cisala Cepet banget kan Itu tadi aja nyoba dari pintu tol kukusan ya Dari Sawangan ya lah Tambah 3-5 menit lah Kalo mau nyobain LRT Biasanya orang-orang Sawangan sih Yang pengen-pengen banget Pasti naik LRT Karena mending naik MRT Kenapa harus minggir Iya kayak Ngelingkernya Kayak jauh ya Pak Iya jadi Ngelingkernya Udah sampe sih Sampe Cipur 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 Gitu Oke temen-temen Cipur Junction Sebelah kanan jalan Jadi belakangan jalan Itu ada Cipur Junction Di sebelah kiri Ini ada taman wisata Apa sih Wiladetika Wiladetika Ini taman rekreasi nih Kalo mau rekreasi bisa nih kesini Temen-temen Jadi Jadi Segitu dulu Plot dari kita Dari Masuk pintu tol Kukusan Di Depok Sampe ke Cipur Junction Mudah-mudahan Bermanfaat Plotnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kukusan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati